Ya Mbak Vera, rumah di sini, dari sini Tapi emang gila ya, aku gak nyangka bisa pindah ke South Jadi pas mau ke downtown ini kok kayaknya jauh sekali kesannya gitu loh Gimana Mbak Debbie ya, Kak Debbie Atau Debbie ya tiap hari yang kerja downtown rumah di South Eh, oh iya, aku lupa beloknya di mana Aku lupa beloknya, belok tuh, daun-daun mulai kuning-kuning Good morning guys, tadi ngelanjutin daripada live aku tadi Karena aku gak enak live tadi ya Jadi aku sudah cek, aku sudah cek winter, eh, tire kita Si Bubu udah masuk kerja dan tau kenapa Di dalam aku temen-temen aku yang bergerak kerja di Amazon Dia kerja di Amazon kurang lebih 3-4 bulan Makanya tadi kaget dia, hei, orang Filipin Oh my God Nah sekarang aku mau perjalanan ke bank Ikutin terus ya guys Keseruan aku hari ini, aku ini off ya Nah aku sekarang mau lanjut ke perjalanan ke bank Si Bubu udah masuk ke dalam, di dalam aku tadi ketemu temen aku Dari ke bekas kerja di Amazon, orang Filipin Namanya Ellen Ini aku mau ke bank nih guys, ke bank aku si ICB yang Itu depan itu sana guys, itu udah airport guys Ya, kalau kalian lihat tuh, itu flat, itu udah airport Dulu-dulu kan aku jarang banget ke airport sini guys Ya kan Sekarang jadi terbiasa deh And then turn right Turn right onto airport road Continue on airport road for 1 km What are you talking about, I need to get this on Edmonton Edmonton, North Edmonton, Norris Ini suasana jalan di highway itu kayak gini Makanya Thank you Langit hari ini cuaca dikabarkan akan bagus sekali ya 20 derajat celsius Nah kalau lurus itu tuh tempat aku kerja hotel itu guys Hotel Niski itu sebelah lurus aja Tinggal 1 belokan kiri Selesesan gitu Iya, terima kasih Edha Edha buru apa Edha? Buru Tobi kah atau buru si Manjunta? Jangan-jangan ini buru Panjaitan kali si Si Veronika ini ya Veronika si Manjunta atau Veronika Panjaitan Nah sekarang aku baru bisa lihat ini In 500 meters merge on to Alberta to North Nah inilah perjalanan aku Kalau di highway itu pemandangannya seperti ini guys Suasananya ya Suasananya Ini bangku setelanya Bangku setelah sebuah Eh Jangan tailgate aku Di sebelah kiri kanan masih Masih lopong ya Kalau kamu baru-baru terbang Kalau langsung ketemu Tuan Jesus sana Hah? Mobil di belakang ini gak sabar ya Baru aku match Sudah langsung ditempel Di pantat tak Kurang ajar itu namanya kan Aku tahu pantat takku seksi Mungkin bagi dia ya Ini aku ngambil lubangnya yang arah ke downtown Jadi biar aku sekali jalan Dari situ Lanjut ke Tempatnya siapa sih? Mbak Vera Oh belanja dulu mungkin Mbak Vera Beto Guys Aku jadi baru-baru rencana Jadi aku mau belanja dulu Baru ke bank lah ya kan Karena Ke bank juga pagi-pagi ini Pasti masih ngantri ya kan Itu bank tutup hari ini Jam 4 Aku belanja dulu Habis ini Ini supermarket yang deket rumahnya nih Aku jadi belok ke rumah Habis belanja Baru urusan ke bank Baru ke rumah Mbak Vera Karena Mbak Vera juga kan Topraknya pasti belum siap ya kan Jadi Aku ubah Mikiran Kenapa gak ke ini aja dulu kan Nah ini kita ke Real Canadian Superstore Loh kok ada School bus disini Apas orang-orang Anak sekolah lagi Bagi kerja part time disini Jangan-jangan ya Oh Aku kira ini mobilnya Mbak Anik Ternyata ini Lexus Warnanya mirip Kayak mobilnya Mbak Anik Jadi jangan kaget Siapa tau Kita ketemu Simba Anik disini Nah Lexus Ternyata sebelah Lexus juga lah Ini Caridad Superstore Kalau kalian lihat video aku sebelumnya Karena aku suka belanja disini Mbak Anik juga Suka belanja disini Ini dekat sekali dengan rumah kami Ini cuma Tiga menit Kalau kita nge-drive ya Ini kembang-kembang Masih ada guys Diluar Nah karena sudah Mau nyambut Halloween Itu sudah banyak itu Apa nih Pumpkin-pumpkin Dijual ya kan Aku pri jeruk Satu buat Mbak Anik Satu buat Mbak Vera Satu buat aku Karena aku akan Mau balikin tupperware guys Apa tadi aku lupa Karena aku mau nyari Coconut Milk Cream Sama Roti Kroisang yang bubur Ya Atau pun gak usah beli festival Karena kita festival sudah ada Masih ada Ini gak tau Orangenya nih Manis kah Aku gak tau Gak bisa cicipin Akhir Indonesia Dan kita bisa cicipin guys Aku mau beli mini Kroisang Mudah-mudahan ada guys Mini Kroisangnya ya Jangan sampai Oh ada banyak kali Oh ada banyak kali Yeay Aku mau beli banyak ini Tanggal berapa ini expire-nya Segini lima dolar guys Murah kan Satu 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 lagi ya Oh itulah Apalagi kita mau cari krim ya Ini kayaknya enak nih guys Aku mau lah Oh ini nih Speciality Tarot bone Tarot-tarot Mau lah Ini kayak roti-roti di ini guys Di Buat nanti Kalo break-break gitu Special bun yang enak nih Speciality bun Wah Makin tebal aja nanti Mas Panda nih Makan-makan gluten free Nah jadi gue udah ganti guys Ini udah ketemu nih Aku dapet yang ini tuh Ternyata ini Satu dolar Satu dolar Sebelum puluh Apa nih Yang ini nih Ini merknya nih Disini Sekarang kita mau ngeliat Krim Ya Ini mohon maaf guys Aku gak pake microphone Kalo suara aku kurang jelas Ya harap maklum lah ya Sebenernya repot Pake-pake microphone Nanti menarik perhatian orang kan ya Aku gak tau ini Si bubu krimnya ada Atau tidak Krimnya si bubu ini Suka susah nyarinya Aku gak tau Apa si bubu yang ini Biasa dia minum Atau yang ini 10% Ini 10% Hal-hal Oh sudah lah Beli dua aja Biar jangan bingung Satu lagi yang mau aku cari Itu Toge Pemanajer aku disana Dia lagi jalannya Dia masih bujangan guys Orang India Nanti minggu depan Dia liburan sebulan Ke India Gak tau Jangan-jangan nikah kali dia Dia mau nikah kali ya Ini weekend guys Jadi agak rame ya Supermarket ini Kalo weekend Banyak orang belanja Kayak ganteng kesana Kesini Kesana-sini Aku nyari Toge Ada yang aku lupa guys Aku mau beli coklat Buat si bubu Buat kemilanya dia Ini tempat coklat-coklat Si bubu biasanya suka coklat Aku beli mini mint tadi ya KitKat kayak gini Atau coklat Si bubu tuh suka ngemil guys Jangan salah ya Dia tuh badannya walaupun tipis Tapi Kalo ngemil dia nomor 1 Mana yang amon-amon Mana sih si bubu Ini harga coklatnya gak Fruit nuts Mana sih yang amon Biasanya dia sukanya yang amon dia Kemana itu Yang amonnya gak tau kemana Ini Klasik Warnanya ini yang amonnya Aduh berantakan kali ini storenya Oh ini ada amon Ini aja lah Ambil 2 nih Gak tau merk apa 3 lah Buat si bubu Dia tuh kayak anak kecil Ntar kalo lagi lapar-lapar Dia ngemut-ngemut Itu dia coklat Ini seru juga nih Mini match Yang beli A1 Nanti juga bubu suka Si bubu tuh nanti suka Dia tuh nge-ngemut Dia tuh suka kalo Peranjangannya aneh dia Sekarang kita mau nyari toge guys ya Disini ada makanan-makanan Toge Aku cari toge disini Cari toge dimana sih Aku tuh sebenernya pengen beli sawi guys Tapi Takutnya busuk Aku tuh sering beli Terus gak dimasak Akhirnya busuk Buang Sayang kan Jadi mendingan kalo mau makan aja Baru cari itu sawi ya Ini nanas-nanas Aku Pengen beli pisang juga deh Buat kerja Beli lah Beli pisang inilah Satu tandan gini aja Satu buat Mbak Nick Satu buat aku Mas Paul suka pisang Pisang ya guys Pisang beneran ya kan Bukan pisang yang lain Jangan ngeras kalian Jangan salah pikir kalian Dari toge nih Mungkin di section ini kah Dimana kah itu toge Hai toge dimana kau berada Ayo Buka suara kau toge Hah Gak ada sini togenya Mana ya Ini dia guys Togenya aku udah dapet Ini togenya nih guys Tapi ini bukan toge yang buat yang rawan itu Itu harus cari di toko Asian store Yang toge yang kecil-kecil yang Nah kayak kebel ya itu Ya Jadi kayak gini habis cuma 61 dolar guys Coba kah kalo aku belanja di CV Lebih pasti 61 dolar Aku sukanya belanja di superstore tuh Dia harganya cukup Ehm Visionable ya Harganya Ini hari Sabtu gini Biasanya paga ke orang banyak belanja kan Jadi aku harus ke rumah dulu Taruh ini barang-barang Jadi kan lebih bagus yang kita belanja dulu Daripada ke bank kan Soalnya jadi enggak So ya Hari ini aku Mau Oh Itu di depan sana guys Itu mau dibangun Itu McDonald's disitu Ini komplek-komplek restoran baru Ini mau dibangun Disini tuh sebelah kiri Sini bangunan dari kayu semua ya guys Tapi kayunya tuh gue buat guys Jangan salah Aish Banyak kali mobil ini ya Cepat lah Ini orang pada bawa-bawa-bawa-bawa anjing Keluar rumah kan Oh sudah hijau aku Lupa aku kalau hijau Lupa Lupa-lupa ingat Lupa-lupa namanya Naruh ini Kupang ke di luar apa di bawah Di bawah aja lah ya Ya aku bisa Enak juga sih Perumahan disini guys Aku baru pertama kali kan Tinggal di daerah benar-benar Perumahan Biasanya kan di downtown Downtown gitu kan Cuman gitu Disini banyak Orang Aktivitas pagi kan Ngejalan kaki Jadi kita mengendara Juga harus hati-hati kan James Howard Berarti bos aku tuh Tadi aku ketemu yang Manager aku di Amazon Itu tadi guys Namanya Sy Dia negara Hey Hari ini berarti aku ketemu Dua orang ya Temen aku ex Amazon Sama manager aku Dia bilang Aku disini Di alat sini Aku bilang Deket Nih ya Ini perjalanan dari supermarket Ke rumah Deket sekali guys Aku taruh ini Selesai Baru aku urusan ke bank Abis ke bank Langsung ke rumah si mbak Vera Dari mbak Vera Aku mau Apa ya Si Bubu Kalo aku masakin rawat Dimakan sama dia Cobalah Siapa tau dia suka Tapi kalo aku gak sempet masak Aku beli Popeye aja deh Dia bilang sih Kalo kamu gak sempet Yaudah Dia bilang Aku tau kamu kan Mau ketemu temen kamu Kata gitu Jadi jangan buru-buru Kata gitu Si Bubu tuh orangnya Pengertian sekali guys Jadi makanya Aku juga gak repot Pasang sama dia Coba kalo misalnya pasangnya Nuntut ini Nuntut ini Mati lawak Ini siapa ini pake Biar pake hijab Ibu-ibu Ternyata ibu itu kedinginan Bentar ya om Eh berhenti kau Lampu pertigiannya itu Kok berhenti Jangan luncur terus Kadang orang sini Suka gak ini ya Eh Oke guys aku sampe sini dulu Nanti nyambung lagi ya Nah guys Baru kelar aku tadi Naruh barang-barang Di apartemen Sekarang aku mau urusan Ke bank dulu ya Eh ini ada si Om-om mama Anaknya kan Ayo buka Buka Jangan malu-malu Kayaknya Apa si ABC yang deket rumah Atau gimana ya Atau deket downtown aja ya Ini kita sekalian perjalanan ke downtown ini Aku kangen kali ya Perjalanan ke downtown itu guys Mendingan downtown aja kali ya Jadi biar aku bisa Lebih gampang Begitu Ini kok Suacana kayak mau mendung-mendung Kelabu gak jelas ini Coba bersihkan dulu Kaca-kaca di pantau Aku tadi makan roti Ini aku beli dari Apa tuh Superstore enak juga Rasanya rasa Tarot-tarot gitu Yalah kayaknya Aku mendingan ke downtown aja Daripada yang situ Nanti berhenti lagi Berhenti Dari downtown situ kan Nanti ke rumah si mbak Mbak Vera Aku udah Sudah tau gitu kan guys Ini aku ajak kalian Perjalanan dari sini Kemudian downtown Kita lihat downtown itu Seperti apa hari ini ya Karena aku sudah lama guys Tidak menyentir ke downtown Semenjak pindah ke sini Itu kenapa video Tiba-tiba langsung lari Ke panorama ya Aku ke downtown aja Jadi gak repot pakai LHGPS lagi Ada sih dekat sini Kalau downtown kan Aku udah tau layoutnya Jadi udah Udah kenal orangnya juga Yang si ABC itu kan Ini karena kebetulan Ajak aku sekalian Ke rumah mbak Vera Jadi pas lah Nanti di rumah mbak Vera Itu jam satuan Terus abis itu Pulang Ya Kalau mbak Nisa waktu di rumah Aku langsung ke rumah dia Ter jam 4 Aku masalahnya jemput buku kan Apa rawon itu Seri sebu baja masak ya Biar dia coba masak Terus nanti gue ajarin Cara masaknya ya kan Bubu masak rawon Kita review Masakan rawonnya bubu Itu judulnya nanti Gulae Kanada Masak rawon Ya kan Entah macam mana dia suka Atau enggak Gue enggak tahu Dimodifikasi lagi Jangan-jangan Ntar dimasukin ini lagi Apa tuh Bubu-bubu Kanada Jadi enggak jelas rasanya Nanti Motor gede Gede kali itu motornya Ini suasana kita Mau ke downtown guys Seperti ini Hari Sabtu kan Banyak orang yang Hilir mudik Mudik hilir Di sebelah kanan ini South Common deh guys Biasa aku juga Bandit juga Pada kesini Kalau mau belanja apa-apa Kayaknya kayak Agak-agak aneh gitu guys Sekarang Kita mau drive ke downtown Kayak kita mau Kemana gitu kan Padahal dulu Downtown Sehari-harinya Mas pada Naprak Teman-teman mungkin Kangen suasana Downtown Perjalanan aku Kalau pulang kerja Dari Amazon Ke downtown ini kan Si Bubu itu Dia enggak suka Nyater-nyater di highway Malu Mungkin karena Itu hampir Kecelakaan itu guys Wah gila kali itu Mobil yang biru Tidak kasih nafas Itu mobil orange tadi ya Sebenarnya itu Hak dia Itu mobil yang Nissan yang biru ini Bisa bikin celah Kau orang tuh tadi Ya begitulah guys Kadang kita lagi nyetir tuh Banyak ada orang yang Tidak Kurang memahami Cara menyetir yang baik Karena disini Orang sini Orang teratur gitu guys Makanya kalau kita Salah cara menyetir Orang pasti akan Marah gitu kan Karena sini tau Mana haknya jalan Mana haknya Orang harus nunggu Wajibnya mereka nunggu Jadi sih gini Kita mau ganti calur Juga kita harus Pasti sane Jauh-jauh Ini ada CIBC juga nih Ganti sini Tapi aku mau yang ke downtown Sampai sana Paling jam 11.30 Kita sudah di downtown nih guys Ingatkan Ini tempat biasa Mas Manda berkeliaran Kalau di downtown Ini aku Aku gak Maka pake bank Disini aja deh guys Biar Gampang Banyak perubahan Jadi Tau gak guys Yang demolis Yang apartemen Di belakang Tempat Restorannya Bubu Itu sudah rata Dan sekarang Sudah dimulai Gali fondasi Tadi aku gak sempet Record ya Nah ini CIBC yang biasa Aku belanja Kalian ingat dong Aduh Kangen deh di downtown ini Kok aku merasa Kayak sedih gitu ya Jadi Seneng banget nih Jual Ingat downtown lagi nih Wah ada jual burger nih Kayak disini nih Ngerti kan tuh Scotiabank yang Mas Manda Biasanya aku pergi Aku kasih CIBC Yang di kesini aja deh Biar Gampang Karena aku udah tau Telltellernya Jadi dia akan Bisa menolong Aku Balir disini aja Coba ya Apabil ke sini aja deh guys Ke Scotiabank Sini Nah guys Urusan Bang aku tadi Selesai Aku bisa ngirim Akhirnya Buat temen Itu So ya Sekarang aku lagi on the way Ke Mbak Vera Tadi di telpon Dia udah mau Jalan Makanya aku harus buru-buru nih Guys Kalau kalian lihat Kiri kanan itu Daun-daun sudah mulai menguning Ini sudah masak Masak lagi Masuk panca Fold ya guys Tanamannya sudah mulai menguning Daun-daun Sudah masuk Musim gugur Lihat tuh kuning 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 Ini perjalanan aku ke rumah Mbak Vera Aku tuh udah lama gak ada di daerah sini guys Banyak perubahan Nah ini ada gedung baru nih Lihat tuh kan Daerah sini ini banyak construction Construction Ini harus buru-buru nih Ngejar Ke rumah Mbak Vera Karena dia mau keluar Berat tuh kanan Berat tuh kanan Jangannellah 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 Aduh, mata orang mau nyempreng Lewat balu dulu Bismillah, gue harus kejar-kejar Buru-buru nih, ngejar ke rumah Mbak Firo Mbak Firo mau keluar, dia lagi mau beli Tepung tapioca, mau bikin PMP buat temennya Katanya kehabisan tepung tapioca Mas Pandang kapan bikin PMP, gak tau Aduh, repot, bo Masak masaknya gitu, gitu Kalau masak di rumah kan bobo visi gitu Si bubu langsung Kedumal dia langsung What is this, why it's so smell fishy Bubu tuh kalau ngomong lucu deh Kalau misalnya aku masak deh, bawa sesuatu yang aneh What did you cook What did you buy Ini suasana, katanya 20 derajat Tapi ini kok kayak mendung-mendung gak jelas Ini kalian lihat perhatian ya guys Itu daun-daun sudah mulai menguning Menguning, sebentar lagi gugur Gugur nanti ada angin kenceng Udah lah rontok itu semua daun Jadi itulah proses dari fall ke winter Kalau kalian melihat video aku sebelum ya Karena aku kan bikin dari winter ke musim panas Dari situ mulai tumbuh hijau, daun Nah sekarang kebalikannya Jadi daun ini akan mulai menguning Baru nanti rontok Ya kan, rontok gitu ya Bener-bener rontok ya guys nanti Dan di jalan ini banyak daun-daun Nah disitulah saatnya banyak orang-orang tuh bikin foto Pas lagi musim fall ya tuh guys Tuh, ini kan daun-daunnya udah mulai kuning Ini kita udah masuk komplek rumahnya Mbak Vera Ya Mbak Vera rumah disini Tapi emang gila ya Aku gak nyaka bisa pindah ke south Jadi pas mau ke downtown ini kok kayaknya Jauh sekali kesannya gitu loh Gimana Mbak Debbie ya Kak Debbie Mbak Debbie ya tiap hari yang kerja downtown rumah di south Eh, oh ya Aku lupa beloknya di mana Beloknya belok tuh Daun-daun-daun kuning-kuning Sudah menguning Tanda-tanda sudah mau fall Uh ada event nih di kebun-kebun ini Anak-anak ya atau acara apa nih Mungkin ada orang long town kali ya Pake taman itu Oh, road close What the heck Roadnya close guys Karena ada pesta itu kali ya Kebun Raya itu anak-anak So, kita coba lihat sini ya Mungkin berarti tidak ditutup juga Kalau ditutup Kurang ngasar gitu namanya Jadi bukan di Indonesia aja Kalau ada orang kebun-kebun Tutup jalan ya guys Disini juga ada guys Ya itu orang-orang masih aja berkebun Nanti lagi juga mati Nah ini kuning-kuning seperti ini guys Suasananya Aku bilang sini ya Aku bilang sini ya Aku bilang so Oh no Satu lagi kayaknya deh Bukan sini ya Aku bilang kan dia Sebelah sana nih Belokannya Tuh lah Kalau nggak Bukan jalannya Jadi Bingung sendiri guys Bagus kan guys Kuning-kuningnya Cantik kan Nanti kalian lihat Cuma tuh Suasana kuning-kuning Kuning-kuning Yang mana rumahnya Aku jadi dulu Sebenarnya kita Kalau dari arah bar Gitu kan Oh Bukan sebelah sini Oh ini rumahnya Ya Allah Kelewatan Itu rumahnya Aku kelewatan Aku putar balik deh Cuma gue bisa Terbalik ke sini ya Langsung aja naiket lah guys Terbalik aja Terbalik aja Aku kosong guys Speed medan Kau lawan Remember Mbak Vera Nih nyampe aku